Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL kembali menggelar unjuk rasa ke kantor DPRD dan kantor Bupati Tapanuli Utara. Dalam orasinya, warga meminta anggota Dewan dan Bupati ikut menyuarakan aspirasi rakyatnya terkait tuntutan penutupan PT TPL yang dituding merusak lingkungan di kawasan Danotoba. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Bupati juga mendesak agar operasional PT TPL di Tanah Batak dicabut izin konsesinya dari Tanah Batak karena dianggap merusak ekosistem hutan di sekitar Danotoba dengan menebeli pohon termasuk kemenyan yang merupakan tanaman endemik yang harusnya dilindungi. Mereka juga meminta upaya kriminalisasi dan intimidasi yang selama ini dilakukan terhadap masyarakat adat segera dihentikan dan meminta kepolisian menghentikan upaya penebangan hutan di Tanah Batak oleh PT TPL yang limbahnya juga selama ini merusak lingkungan Danotoba. Bupati juga diminta mencabut izin konsesi TPL serta menerbitkan perda yang berpihak kepada masyarakat adat. Namun menurut sekretaris daerah Kabupaten Tapanuli Utara kewenangan izin PT TPL berada di pemerintah pusat sedangkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pelaksana daripada putusan pemerintah yang lebih tinggi. Yang pertama sekali bupati harus mencabut izin konsesi TPL Yang kedua mereka harus menerbitkan perda yang berpihak kepada masyarakat adat Yang ketiga kalau boleh lihat dululah itu jangan nanti orang-orang bilang rusak kah tidak kah kenyataan nama memang rusak Jadi yang perlu kami membawa dari kawan-kawan semua mari kita berdiri tegak, mari kita kepalkan tangan TPL itu adalah perusahaan Mereka korban daripada kematian ternaknya yang akibat pesisida daripada TPL Mereka ini adalah korban daripada kebanjiran yang makin hari wilayah TPL itu makin luas Yang ketiga mungkin orang tua kami disini juga yang sudah merasakan dampak daripada menurunnya hasil kemenyaan yang notabene itu adalah hasil daripada hasil khas dari daerah Tapanuli Utara pada khususnya Ya kalau saya membaca suratnya sebenarnya Pak dan kalau kita baca suratnya tujuannya kepada Bapak Persidik suratnya Tetapi saya disuruh menjawab ini Sebenarnya kalau rupakan yang saya bilang tadi saya mau perlu membaca suratnya Apa isinya? Tentang mau kita keluarkan rekomendasi Menyalahi ketentu tidak Seperti inilah Tujuan surat kepada Bapak Persidik Tidak ada juga tembusan kepada Bapak Kita baca Tapi saya disuruh menjawab Tentukan yang bukan kepada kami Tentukan yang bukan kepada Bapak Persidik 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 Nah itu tadi kami hampaikan Kita belajarin dulu Ratusan aksi demo tutup TPL Mulai dari terminal Tarutung Sampai ke kantor DPRD Dan kantor Bupati Tapanuli Utara Dari Tapanuli Utara Aris Fernando Manalu AINews melaporkan Terima kasih Terima kasih